Ini emang keliatannya cuma pohon, padahal ini ke atas kita bisa lewat sini. Pohon. Manja. Gue tadi mau gaya, ini lift, dulu bilang manja. Gimana sih? Hai Google. Nasi bebek dua. Hai. Hai Google. I'm home. Nah. Arigatou gozaimasu. Aku lagi di Jepang sekarang. Nah, ini dia. Ya, kebetulan sudah langsung di depan rumahnya. Arigatou. Mas, ngisi mas. Dari? Dari Jepang. Oh. Bun? Ini ada dari Jepang katanya. Dari Jepang nih, Arigatou. Arigatou katanya. Tahu nih siapa? Gapapa biarnya nangis biasa ya mas? Gapapa mas, gapapa. Biasa anaknya banyak mas. Mas, saya boleh ngumpet dulu gak disini mas? Boleh, boleh. Biar gak keliatan mas. Coba tebak, ada siapa ayo. Ayo siapa ayo. Ini, orang ini dia cukup terkenal. Ayo. Dulunya. Sekarang, jadi terkenal juga. Oh gitu. Dulu penyanyi. Dulu penyanyi, sekarang? Cuman, suaranya ya biasa-biasa aja ya. Tapi lumayan. Tapi sekarang dia lagi tenar. Coba tebak. Inisialnya A, N, D, R, E. Andre dong. Udah ketahuan ya? Nah, inilah minang tamu aja kita. Kaget ga? Kaget ga? Kaget banget. Ini aku ngumpet disini tadi. Ini tempat ngumpet, gak tau ya? Emang. Pernah ke London kan? Pernah. Baru kemaren. Itu kan ada tempat yang buat jaga. Itu disini. Kebetulan hari sekanan, hari Sabtu, Minggu. Libur. Libur yang jaga. Biasanya ada. Disini gitu. Tempat lo dibikin tempat penjagaan. Iya. Tapi sekarang kalau di Jakarta harus bener-bener kita safety ya. Bener, bener. Keluarga anak lima ya harus bener-bener di jaga tiketan. Iya, iya. Saya tuh di depan tiap hari. Oh! Jual Pecelayang? Iya, itu yang order pay here. Oh iya, jual Pecelayang. Saya lagi ngunjungin. Terus kata yang punya Pecelayang, Itu depan rumah Pak Indra sama Bu Mona. Ya bener sih. Padahal gue selama ini, gue tutup-tutupin. Ini jujur aja, ini aku mau sidak rumahnya Pak Indra. Iya, selamat datang. Dari semua survei yang masuk di tempat saya tuh katanya, Nggak usah deh ke Pak Indra, gitu. Oh gitu, mau kenapa malah kesini. Makanya saya bilang, saya mau membuat orang-orang itu jadi penasaran. Oh iya, bener-bener. Boleh deh, boleh. Gitu. Saya bilang nih, Indra mana nih? Saya bilang gitu. Indra Brookman gitu. Ah, bukan. Indra Brasko. Kira ini Indra Brookman. Ib. Indra Brookman, Indra Birowo, Indra Brasko. Kok salah kali? Iya kali. Banyak, lebih banyak. Banyak soalnya. Halo. Ini lu baru ya? Baru, baru. Ini baru kemarin ngecentes, masih plastikan begini. Perbiasa lu, keren banget. Kayak mobil masih plastikan. Ya Alhamdulillah, ini rumah kita bangun dari tahun 2021. Dari tanah kosong? Enggak. Ini renovasi. Ini udah ada rumahnya sebenarnya. Jadi waktu itu kan anak tiga, terus tiba-tiba nambah satu jadi empat. Terus ada ponakan kan yang ikut tinggal. Karena ibunya. Ibunya meninggal covid, ponakan. Jadinya ikut sama kita. Lima deh tuh. Gitu. Jadi lima. Langsung udah jatuh lima. Kita kan tadi tinggal di apartemen kan, gak muat. Sebelumnya kan ada juga, bukan di apartemen dong. Oh yang kantor. Iya. Udah jadi kantor. Karena anak-anak pengennya tinggal di apartemen. Eh terus anaknya nambah jadi gak muat gitu loh. Udah deh buru-buru renovasi. Karena ini rumahnya emang udah ada dari dulu. Yaudah deh di renov aja deh. Dua tahun. Dua tahun ya. Kita renovasi dua tahun. Gitu. Selain banget nih. Rumahnya nih nuansanya apa ya bilangnya? Kayak tropis. Tropis sih sebenarnya. Tropis apa namanya? Modern tropis. Modern tropis. Jadi ada bukaan-bukaan gitu ya. Serba open. Di dalam itu kalau hujan, kita tinggal bawa sampu sama sampu. Kamera buka banget. Sagi open. Akhirnya dari alam. Alam. Ini ngomong-ngomong, kapan saya boleh masuk? Oh iya iya mas. Mau masuk? Gue kira. Ini cuma salah pasang. Masuk sini dong. Baru mau ambil minum tadi pasang ini. Masuk duduk sini. Masuk-masuk. Boleh masukkan? Silahkan, silahkan. Silahkan, silahkan. Ini garasinya mana? Di bawah. Ada basement? Ada basement. Masuknya luar mana? Itu nanti kita rancang. Belum bikin? Nanti kita bikin. Itu masukin. Masuk-masuk. Ini foyernya. Foyennya cuma bikin lurus aja. Terus pinginnya tuh serba... Ya cuma orang kayak ngeliat... Apa ya? Labirin lah. Sebenarnya sok foyer-foyean. Soalnya ini ngakal-ngakalin sih sebenarnya. Kan rumahnya udah ada. Udah ada bangunan. Sebelah kanan tadinya garasi. Sebelah kiri ini kamar. Akhirnya jadinya nih sebelah kiri kamar nyokap. Kamar nyokap. Kamar nyokap nih. Ada pintu. Kamar nyokap. Nah yang sebelah kanan nih dapur kotor jadinya. Ini siapa yang desain? Ada Rakta Studio. Ada Rakta Studio. Fidor. Siapa? Rakta. Rakta Studio. Rakta Studio. Rakta Studio. Ini Rakta Studio. Dan kita bener-bener dapet... Apa namanya yang sesuai kita harapkan lah. Maksudnya rumah yang tadinya udah jadi. Layoutnya. Terus ternyata dia bisa bikin sesuai dengan kebutuhannya kita lah. Eh, sini ya balik. Sini. 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 Emang. Tos dulu. Tos dulu. Tos dulu. Tos. 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 Balin paling kecil. Tiga tahun umurnya ganteng dong. Udah tiga tahun. Udah sekolah belum sih? Udah sekolah belum? Udah. Pas berapa? Sampai lupa deh. Lupa ya? Lupa gak apa-apa lupa juga. Nah yuk kita masuk lagi. Let's go. Ini memang konsepnya. Nah ini memang kita ada pembatas nih. Paji. Oh iya iya iya. Tujuannya supaya memang yang pertama. Area tengah ini biar lebih private. Terus masuk ke sini gitu. Ini ke atas. Ini ke atas kamar-kamar anak-anak. Mati ya lo punya. Kamar anak-anak. Oh di atas semua kamar anak-anak. Kamar anak-anak di atas. Oke di bawah. Nah ini kamar. Ini ada kamar toilet di sini. Ini toilet. Toilet. Kalau kita perhatiin rumahnya tuh kayaknya gak ada handle pintu gitu. Iya. Semuanya banyak kamuflaser. Kamuflaser. Soalnya biar rapih. Biar gak terlalu banyak pintu gitu. Iya iya iya. Kita sering bisa bikin orang surprise. Begitu. Eh eh ada ruang. Ada ruang. Nah kayak gini. Keliatannya kisih-kisih doang gini ya. Waduh biasa aja gitu ya. Ternyata. Nah sebentar. Kalau kita liat gini kan. Biasa begitu dibuka. Eh 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 cepat-cepat. Gitu. Gitu. Lagi. Eh ada. Ada tuh ke bawah ada lagi. Ada lagi. Tapi gak usah diceritanya. Gak usah. Jangan. Jangan nanti jadi orang tau. Ini dapur kotor. Dapur kotor. Oh ngintip. Coba kita liat. Ini dapur kotor nih. Nah. Oh iya dong. Tadinya garasi. Tadinya garasi. Oh iya keren. Dapur kotornya aja bersih. Gimana dapur bersihnya. Ya gini gitu. Dapur kotornya aja bersih. Dimana dapur bersihnya kotor. 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 Kebalik. Kebalik. Kan konsepnya surprise. Oh iya bener. Ini naik ke atas kamar membantu di atas. Iya. Ini semua service area. Tempat laundry room. Iya iya iya. Nah kita masuk ke area. Yuk kita ke dalam yuk. Yuk surprise di sini. Nah sini. Oh asik banget. Wih asik banget ya. Keren. Iya 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 iya. Hai Charlie. Hai. Om Andre lu salim. Salim sama Om Andre dulu. Salim dong sama Om Andre lagi ngambek nih Om Andre nih. Oh dia lagi yang berkasihan. Wow. Kenapa tadi yang berantem itu. Iya. Biasa ini. Rebutan. Lagi rebutan Om Andre. Lagi rebutan mainan gapapa. Nah ini. Andre ini kalau dilihat dari sini memang jadi satu ini. Kita memang sengaja hold kayak gini. Karena kita pengen konsepnya tuh semua tuh one stop ada di sini. Ngumpul di sini. Ngumpul gitu. Di sini ada living room. Ada dining room. Tempat makan. Sama dapur bersihnya lah gitu. Kita emang karena udah pernah punya pengalaman punya rumah sebelumnya. Jadi kita tau kalau rumahnya ada kamar sendiri sendiri. Kita tuh jadi masing-masing gitu. Anak-anak di atas sendiri gitu kak. Iya kak. Makanya gue tuh waktu itu betah tinggal di apartemen lama Andre. Karena hangat banget. Lu lagi, lu lagi kan. Di situ aja semua ngumpul. Nah akhirnya kita bikin satu ruangan kayak gini. Supaya misalnya ada yang belajar, ada yang makan, ada yang masak, ada yang nonton. Itu di satu ruangan yang sama. Jadi selain ruangan ini sisanya cuma kamar-kamar. Jadi kalau misalnya memang pengen bareng. Gak ada pilihan lain kecuali ruangan ini. Gitu. Itu tuh yang bener tuh. Gue ngerasain sekarang. Anak bodi atas. Nah. Iya. Kita tuh ngajakin turun. Turunnya susah banget. Iya bener-bener. Kita bener-bener. Kita biarin kalau umumannya dia sejam gak keluar dari kamarnya kita kunci. Biar dia tau gimana rasanya lapar. Gitu. 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 Konsep pendidikannya. Jadi orang tuh. Konsep pendidikannya agak ngeri. Ini apa namanya. Autoriter. Ini kita dapurnya. Selalu rumah itu yang jadi posat perhatian itu adalah dapur. Dapur itu menurut gue sesuatu yang jadi value. Sebuah rumah. Masa sih. Iya. Kalau gue tuh ngerti dapur tuh. Dapur tuh kalau sesuatu. Karena ini kita kan dapur itu ibarat itu bensinnya kita. Isi rumah. Gitu. Jadi kita kadang-kadang kalau umpamanya kita ngisi bensin tempatnya yang bersih. Yang enak. Kita bisa terlibat secara langsung enak kan. Anak-anak suka masak disini. Anak gue picky eater yang cowok kan udah umur 15 tahun. Jadi sekarang dia masak sendiri supaya masakannya sesuai sama lidahnya dia kan. Jadi dia masak sendiri. Yang pertama juga udah umur 21. Jadi udah ntar mau. Kalau gue kan tastenya Indonesia banget. Anak gue yang cowok tuh suka western. Sebenernya yang cewek tuh suka makanan kekinian kayak korean food lah gitu-gitu kan. Iya. Jadi lu bilang ya udah deh masak sendiri. Mbaknya emang gak bakalan bisa bikin kayak gitu kan gitu. Jadi mereka masak-masak sendiri. Sekarang ngajarin siapa? Enggak. Sekarang bisa ngeliat-ngeliat di Youtube. Gitu. Dulu kan bapaknya chef. Lupa lu ya? Masya Allah. Nah. Dulu kan chef. Lu ngosak air dulu ya kalau gak salahnya. Iya. Sama telur. Sama telur. Jagonya. Ini dapur ini juga si Rakta lah sekalian suami kini. Ini Rakta. Enggak. Jadi kalau interior kita itu beda. Beda-beda lagi. Vivaci. Vivaci living namanya. Oh Rakta tuh cuma bagian ininya? Bangunannya? Iya. Sipilnya sama kita. Dia konsultan kita untuk interior juga. Interior kita konsultasi supaya nge-blend gitu loh. Iya. Harus begitu nge-blendinya dia. Luarnya sama dalemnya tuh ya senada lah. Jadi kita selalu minta approval sama akarta ya kalau untuk urusan interior kita. Jadi tetap aja mau pakai interior siapapun dia yang jadi. Iya. Supervisinya dia. Iya. Dan memang ini harapan kita. Memang tadinya kan ini ada ruangan-ruangan nih. Iya. Ini sih yang bikin jadi susah nih sebenernya nih ruangan ini. Iya. Apalagi ini tiang-tiang dulu. Iya. Benar. Ini dibungkus nih tiang nih. Dibungkus. Ini begitu kita bongkar tembok. Tadi di sini ada tembok nih. Begitu tembok kita bongkar eh nggak kuat fondasinya. Nah itu dia. Nah akhirnya kita nyuntik lagi. Nyuntik lagi. Nyuntik. Dan alhamdulillah sih akhirnya kita dapat. Cuman tadinya kita pingin ceilingnya itu 3 meter. Agak tinggi ya. Karena harus ada kolom. Harus ada kolom di tengah-tengah sini gitu. Memang sih kalau agak tinggi dia. Benar-benar. Tapi oke lah Dra. Oke lah ya. Ini sama aja dibikin ada pohon di sini ya. Bagus. Benar. Ini emang kelihatannya cuma pohon padahal ini. Pohon ke atas kita bisa lewat sini. Pohon. Manja. Gw tadi mau gaya ini lift. Lu bilang manja. Gimana sih? Sombong dong gua. Ini pohon apa sih Dra? Ini pule. Ini dari si itu. Siapa? Saipul. Kang Saipul. Kang Saipul. Tatang. Tatang. Oh. Nah ini Tatang nih. Apa namanya? Garden itu. Garden. Konsultan garden. Garden. Di Indonesia. Kan lu juga. Landscape. Landscape ya. Konsultan garden. Yang ini yang mindahin. Iya yang mindahin pohon gue gede banget itu. Eh gua tau dari dia? Gua tau tau dari dulu ya? Iya kita ngobrol. Waktu yang di acaranya di. Apalah kita syuting di Trans 7 itu kan. Dia mindahin pohon gue gede banget. Sampai pakai crane itu. Benar. Itu. Kang Tatang. Bagus sih dia. Konsultan. Ini kita dapet pohon ini aja susahnya minta amun. Dia doang yang bisa dapetin. Sama itu nanti di luar. Ini di atas buat ini ya? Storage-storage lah buat nyimpen barang. Memang kita lupa ya. Ini permintaan ibu rumah tangga itu. Harus ada storage-storage buat nyimpen. Karena kan masih banyak anak-anak nih. Biasanya kan kalau anak-anak tuh pasti banyak. Iya. Disini kan banyak mainan. Maksudnya gimana caranya deh kalau tiba-tiba ada tamu. Ada tempat buat nyelip-nyelipin barang-barang. Gitu. Oh iya. Iya nih dari tadi berantem terus. Aduh. Tuh rebutan. Bentar lagi rebutan bunda deh. Untungnya juga disini tuh kita masih ada dua bayi ini. Jadi coba sekarang ini udah yang dua lagi yang gede yang kuliah lagi ke Bandung. Yang dua nonton konser. Nonton konser tuh. Yang satu mana? Gue ngerasain itu sekarang. Itu kan? Kalau udah weekend. Hah ilang kan anak lo? Iya. Iya. Gue sih kalau gak ada dua ini ya gue juga udah gigit jari sih sama Indra. Ini hiburan gue nih dua udah. Hiburan gue udah. Bahagianya gue di rumah udah. Sore-sore ngajakin berenang sambil siram tanaman. Jadi ada temennya gue. Tadi ya bener. Ini tadi gue liat itu tiang-tiangnya dipakein apa? Nah itu HPL itu. Oh HPL ini? Ini HPL keren banget deh. Sekarang tuh HPL mah canggih-canggih lah. Iya dulu kan HPL kayaknya biasa banget kayak gampang ini. Iya biasa. Sekarang udah macem-macem motifnya. Iya. Terus bahkan ada yang tekstur bisa berasa gitu. Ini HPL nih. Cakep loh ini. Ini memang interiornya yang sih gue akuin. Dia yang bikin satu-satu loh ini. Dia punya mesin sih. Punya mesin untuk nge-press. Makanya ini kan kalau dipegang kan ga sudutnya ga tajem gitu kan. Ya betul biasanya kan sudut ini nih yang suka tajem gitu kan. Ini dia. Ini rapi nih. Gitu. Jadi interior dia semua ya? Interior semuanya dia? VivaC living semua. VivaC living. Ini juga. Ini coba nih chat. Ini favorit gue nih Ndre. Ini nge-chat ya? Nge-chat kan? Kayak marmer ya? Iya. Keren ya? Ini masih punya teknik sendiri. Gue sempet mau bikin, tapi belum kenalin sama orangnya. Belum ada tempatnya. Oh belum ada tempatnya. Iya. Ini orangnya top banget. Ini suku ya. Ini kita karena rumahnya ga pengen banyak warna. Jadi akhirnya satu warna gini. Sebenernya kalo campuran warna tuh emang teksturnya lebih keren. Keliatan sih kayak batu marmer gitu kan. Iya. Tapi mesti berani gitu warnanya. Cuman aja liatin alur segini temboknya. Gue liat ini di tempatnya Kiki Saputri waktu itu. Dia bikin juga. Kalo ini yang ngerjain rumahnya Maya. Bunda Maya? Bunda Maya. Ah itu. Keren banget. Salah satu favorit rumah yang gue suka. Kan lu waktu itu ngerjain rumahnya kan. Oh dia ini gitu. Iya. Ini yang bikin. Ini mirip-mirip Bunda Maya juga sih. Iya. Konsepnya sih dia agak American style ya. Iya. Nah ini gue paling suka nih area ini. Kita kayaknya di luar aja dulu ya. Ngerjain puter gitu ya sayangnya. Keserah boleh. Ya kan biasanya gitu kan. Gak apa-apa kamar dulu aja deh. Kamar dulu deh. Kamar dulu ya. Nah ini function room. Keren. Lebih tempat mushola gitu deh. Kalo mamanya lagi ada yang dateng. Bisa sholat di sini. Kalo ada yang nginep. Gelar kasur. Gelar di sini. Anak-anak juga mainnya di sini. Seru. Eh kayak punya. Kayak di studio gue nih. Oh iya iya iya. Gue dapet juga nih. Bener dapet ya. Gue mulut gambarnya. Lucu-lucu. Tadi gue pengen punya mushola. Kadang-kadang lama-lama gak kepake. Sholatnya masing-masing di kamar. Kamaran. Kamar buat tamu. Tamunya datangnya setahun sekali. Jadi kan yaudah deh. Dibikin function aja. Bisa buat les. Bisa buat live. Apa gitu kan. Anak-anak main juga gitu. Lucu-lucu. Asik-asik gitu. Aduh. AC semua di bungkus. Biar gak kelihatan ya. AC bungkus. Oh iya. AC bungkus. Karena itu tadi. Ceiling kita tuh gak dapet. Gede. Jadi ducting gak bisa. Tadinya gue pikir ini AC sentral loh. Tadinya. Oh iya kan. Kalau yang di kamarnya ini pake ducting. Nah ini menuju kamar. Keren banget ya. Nah ini kita ada skylight. Jadi memang tujuannya supaya. Enaklah. Skylight ini. Kan kisi-kisi. Jadi kalau siang. Kena sedonya. Sedonya keren. Ya ya ya. Bagus-bagus. Yuk let's go. Yuk. Keren-keren. Permisi ya. Permisi. Silahkan. Aduh. Keren banget. Ini kamar kita nak. Keren banget, keren banget. Ini udah kayak ruang tamu. Wah keren banget, Drak. Eh ntar aku nyalain lampunya. Apa? Asalnya lagi di servis. Aku makasih pasangin. Lampu. Eh lampu. Hai Google. Eh iya lampu. Worm master. Worm master. Worm master. Mesti lupa gue. Hai Google. Nasi bebek dua. Hai. Langsung keluar. Gak ada. Gak mau dia. Dia gak kena ngasih bebek. Hai Google. I'm home. Oh begini baru keren. Oh ngomongnya I'm home. Baru nyala semua. Baru nyala semua. Keren. Nah gini Nindri. Gila keren banget. Ini kayak berasa di hotel ya. Cita-citanya memang gitu. Jadi waktu dulu itu kita kan suka banget resort kan. Kan lu tau sendiri villa gue di Bali kan banyak. Sebanyak apa tuh Pak? Banyak. Vila banyak di Bali. Nyewa. Nah gue pengen merasain itu ada di Jakarta. Nah di Jakarta gue pengen banget punya kamar. Yang view nya itu ada ke taman. Sama ke kolam renang. Yang ke pool. Nah itu akhirnya gue dapet lah di sini. Keren banget. Gitu. Nah liat ini. Bayu-bayu. Gitu. Ini apa? Ini juga sama ya? Nah ini HPL Nindri. Ah keren banget. Gitu. Itu HPL juga. Wah cantik ya. Ini kalo kita gak pake orang interior mana tau. Gak tau kita. Itulah gunanya orang interior. Mereka sekolah ada gunanya ternyata. Sekolah ada gunanya. Gitu. Nah ini kan. Ini kalo kayak gini berarti kan ngeliat ke taman ya? Ini biasanya dibuka. Apanya? Iya ini biasanya kita buka. Hai Google. Gak bisa. Open the T-ray. Kali? Eh gimana? Bukan? 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 Buka? Bukan? 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 Oh iya, iya dimana dimana? Kan masuk, ada kamer. Ada-ada. Ayo. Ayo, ayo. Coba sih tuh Bunda. tvål. Sini, let's go. Sini, sini. Sini sayang. Gue tu kalo lagi sidak begini suka ngeliat-liat. jadi inspirasi tau gak? ngumpulin inspirasi gua tuh suka disini ngumpet-ngumpet kayak gini ini ada pikaminya cuman hati-hati tuh kayak gini kadang-kadang angsternya bener nah ini kamar kita oh ini locking costnya sekalian kalau mandi oke oh iya keren semuanya rapi, bersih, tata-tata jadi gak keliatan iya cakep banget ini juga dari semua lah, ini interior semua dari mereka Viva Chili kalau ini langsung cermin ya? jadi gak terlalu keliatan kayak ada aisnya gitu bener kalau keliatan berantakan banget gua sih tadinya pengen yang model langsung lemari gitu kan yang gak ada tutupnya tapi pasti berantakan jadi kamar mandinya ini kamar mandinya oh disana kalau mandi kan keliatannya wah ini mana kamar mandinya gitu gak menuju ke kamar mandi oke tapi gua pengennya lu kaget tapi gua pengennya lu kaget kalau diatas gitu oke ini kamar mandinya nah gila kamar mandinya keren banget indra ini jujur aja ya warna-warna gini warna-warna gua banget gua suka warna-warna soft ini lem, off white sebenernya indra tuh sukanya black and white gitu nah warna-warna yang gak ada warnanya gitu cuma rumah kita yang lama tuh kaku banget makanya kita pikir yaudah dia jalan tengahnya emang harus pake designer interior jadi yang dia mau bisa terwujud tapi harus homie juga gitu loh biar gak kaku-kaku banget ternyata keren warna-warna gini dan awet gitu awet itu kayak gini jadi gak dimakan waktu gitu betul dan kita juga yang di dalamnya jadi kayak nyaman karena warna-warnanya warna-warna bikin tenang kayak yang ngejreng bener kayak gini-gini ini konsep kayu, unsur kayu lah ini kan sebenernya bukan kayu asli ini kan apa? ini granit kita serumah gak ada marmer ini juga granit apa namanya pengennya yang free maintenance ya free maintenance oke karena kalo marmer memang agak-agak berat sih harus sering ngoles terus kalo kayu asli harus di masuk lagi masuk lagi bisa gak? yuk rumah ajakin main nanti ke atas ke kamarnya rumah ya aku mau ke kolom renang aku mau ke kolom renang dulu kolom renang aja ayo kolom renang dulu let's go yuk let's go nah gua perhatiin beberapa temen-temen yang gua datang yang selalu sekarang pakenya rumputnya sintetis iya Andre kita pengalaman rumah yang lama rumah lama kita itu tadinya pakai rumput asli eh udah gitu ada pohon pohon apa namanya kamboja nah kan kehalangan matahari kan jadi botak-botak gitu yang di bawah pohon kamboja sama kalo Indra tuh perfeksionis banget jadi kalo misalnya pas lagi musim kemarau dia kuning-kuning gitu nih keganggu banget jadi diganti rumput baru diganti rumput baru terus belum lagi tuh kalo misalnya binatang-binatang tuh suka naik-naik iya terus kalo becek hujan nah itu juga salah satu apalagi deket kolam renang itu beceknya pasti lari-lari masuk kolam renang apalagi pool deck nih pool deck kan kalo kena tanah kalo udah kering susah betul-betul nah itu sih akhirnya gimana kita supaya low maintenance kita pengalaman di kantor kita bagian belakang itu pakai rumput sintetis kan sering ada event juga di kantor kan begitu abis hujan langsung bisa di injek langsung langsung bisa dipakai lagi gak becek kaki gak kotor kayak gitu-gitu sih lebih itu enaknya kayak bikin rumah baru lagi deh ya lu tanah lu itu yang 5 hektare di belakang belum lu bangun ya kan anak belum dibayari belum dibeli juga gua kirain undang amin 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 wah keren cantik banget ya nah ini kolam renangnya ini sebenernya view paling enak nih karena gua paling favorit disini karena malem sih sebenernya lebih cantik lampunya nyala lampunya nyala ini total luas berapa ya tanah 650 cuma dia gerbong memanjang ya lebarnya cuma 10 belakangnya 65 gitu makanya sebenernya tadinya mau buat gudang kan dulu Indrego kan tadi mau buat kantor sama gudang gitu tapi yaudah deh akhirnya bikin rumah aja nah ini pohon-pohonnya dari ini semua nih dari si kang tatang cuman memang jadi masuknya ke dalam kayak jauh gitu sejauh makanya service area kita di depan karena kan sekarang tuh ada paket lah terus iya kayak gitu-gitu jadinya biar gampang nah di atas itu ada gentengnya gak atau duck aja gak di atas itu ini pakai tegola pakai apa genteng aspal oh genteng aspal tetap ada gentengnya ya ada betul maksudnya ini gak di duck enggak enggak cor gitu enggak tapi ini sebenernya bangunan siap untuk kalau seandainya mau naikin lagi bisa memang udah disiapin gitu lah tapi kita pengalaman di rumah yang lama rumah ramai itu kan lumayan luasnya hampir 900an lah nah itu banyak spaceless jadi banyak yang gak gak kepakai buang ya sayang ya sayang-sayang banget ya kita pengalaman itu kita bangun rumah ini udah punya tapi bener loh ujung-ujungnya kalau rumah itu kita bangun ruangan ini ruangan ini gak pakai gak pakai itu-itu aja yang kepakai itu-itu aja ruang tamu ruang tamu juga kadang-kadang ruang tamu keluarga iya udah itu itu doang iya makanya kita gak ada ruang online emang cuma kamar-kamar sama ruang keluarga aja bikin ruang tamu keren-keren udah kedua gitu ternyata iya tamu juga jarang dateng siapa yang dateng gitu udah ketemu di mall lah iya apalagi kalau tamu yang deket banyak kan ke family room kita kan iya iya jadi itu sih pengalaman kita akhirnya kita memutuskan yaudahlah mendingan kita ruangan yang bener-bener pakai aja pakai aja itu itu tempat duduk-duduk iya itu waktu itu gue liat nih kontennya dia joge-joke-joke tipe nyebur hahaha itu rame tuh iya rame waduh asik-asik keren seru nah ini pohonnya ini yang gue bilang waktu itu mindahin ini nih tapi lu lebih gede fosil fosilnya gue tuh waduh punyanya atas tuh keren juga tuh fosilnya yang di depan ya yang di depan ya keren banget itu wah itu artinya mahal tuh itu mah ratusan itu gini aja lumayan nah kita tuh nyari yang belok gini nih susah nih karena kan menghindari atap ininya kan apa kanopi atas ini jadi gue belokin gini dapetnya dari itu tadi keren tatang lumayan kakap-kakap ini juga fosil tapi yang gak yang kayak punya lu kan gila gue gede banget mon mindahin ya pake keren itu keren yang panjang itu terus gue jebolin dulu mon iya jebol pager ya pager jadi pager gue kan gue bikin gue bukan pager sih jadi kayak nuansa desain bikin apa anggur-anggur gitu tapi dia kayak di di pembatas gitu loh iya 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 ada apa sekat partisi partisi gitu karena satu-satu jalan yang bisa keluar cuma lewat situ yaudah akhirnya kita pindahin ke rumah yang satu iya yang di depannya yang ada di Pondok Pinang oh iya 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 ada rumah iya 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 itu kan ada town house cuman sekarang lagi disewain akhirnya pindahin ke situ taruh di depan gitu segede gitu ada kelam renang juga jadi deket kelam renang bikin situ acing yaudah akhirnya kosong sekarang di dalam tuh udah pelong aja yang buat lu nongkrong-nongkrong gitu kita juga gak banyak sih cuma supaya ada hijau-hijauan aja supaya gak terlalu kaku abu-abu gitu kan jadi sedikit-sedikit aja yang penting ada seger-segeran cuma kalau banyak juga gue juga milihin banget sama Indra karena pohonnya yang daunnya gak jatuh-jatuhan kebanyakan karena beresinnya sendiri kan juga PR iya 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 itu sih jatuh-jatuh kan kotor apalagi gue waktu itu posisi pohonnya bener-bener pas di atas orang-orang udah abis capek capeknya gini-gini ini sih gak terlalu 1-2 ya daunnya juga gak terlalu banyak memang kita nyarinya kita mintanya gak terlalu banyak batangnya iya 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 jadi supaya ya itu tadi gak kotor gak terlalu jorok itu buat apa Dara? nah ini namanya sunken tadinya ini sebenernya sunken tadinya buat kolam juga? bukan sunken itu yang tempat duduk sofa bench gitu loh bench yang dibawah oh iya dipinggiran disini makanya ada colokan-colokan kan jadi L gitu kenapa kan jadi bikin? jadi sih nantinya rencana itu anak-anak iya bener anak-anak kini perlu ini malahan iya 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 jadi kemarin tuh anak-anak kan masuk TK terus psikotest kan jadi si Balin itu memang dia prematur lahirnya sesar banyak infeksi juga karena kan ibunya covid delta kan waktu itu jadi dia pokoknya intinya anak pandemi kurang stimulasi lah bu beliin pasir ya bu biar dia main pasir tiap hari gitu karena mainnya berdua jadi gue bikin yaudah deh gue bikin kolam soalnya gue gak suka kotor dan berantakan kan sebenernya sama Indra kan duh gue paling males ngajakin anak-anak main gitu-gitu di rumah berantakan akhirnya gue yaudah deh ini biar space buat main anak-anak dulu gitu nantilah rapi-rapiin lagi kalo mereka udah kegedean iya buat stimulasi main pasir apa-apa soalnya kalo umumnya di luar kan ini apa kena panas iya jadi udah deh nanti akan dibikin itu ya kayak bench yang ini sangkan kan tadinya jadi gini terus kita kasih api unggun gitu ya supaya bakal eh panas pak ini bukan buncak iya sih di rumah ini saya mesti kasih Tono nih asisten saya oh iya kenapa jadi dia gitu juga di rumah pak kurang stimulasi iya saya butuh pasir nih pak buat di rumah gue pikir buat di stimulasi ternyata buat si Tono buang air di pasir kucing jadi tanya ya kucing oh itu kembang namanya kembang pasir kembang pasir kembang pasir kembang aja si Tono kembang aja si Tono kadang-kadang Tono tuh anak-anak tadi bukannya ada Tono malu dia makanya eh eh dia liat pasir langsung kabur takut kebuka di dasar di kamar itu jadi santai-santai disitu iya santai-santai disitu tapi memang sebenernya disini yang enak tuh sebenernya disini iya 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 tapi memang aku mikir ya udahlah tamu masih gak terlalu ngering dan malah mereka ngeriungnya malah suka mainin di sini gelar gak usah gelar langsung duduk gini ya saya ya kaget bun ini bagus nih ini oke banget kalo buat di outdoor tuh ini tahan buat rayap tahan apa cuaca ini kita 15 tahun lu baret ganti warna currency wah keren nanti gue kasih pokoknya semua lu maintenance oh ca aja kesini rosa oh ca aja kesini ini lo apa dia tiap hari awalnya DM gue ini lo apa itu kayunya apa merknya terus chatnya pake apa chatnya pake apa ca lu kesini aja deh ca lu udah pernah ke rumahnya oca kan besok besok minggu besok kesana iya besok mau kesana naksir interior gue kompor lah apa segala macem nah dia mau dateng besok orang interior gue dateng kesana bantuin gue ya itu nanti kalo ayo dong gue rencana mau bangun lagi nanti iya dong yang dimana lagi yang 5 hektar itu oh 5 hektar oh iya emang belum gue bayar ya gak apa-apa yang penting rencana dan niat tapi gue gak diajak patungan kan gue cuma khawatir aja enggak ya alhamdulillah yang penting niat yang penting niat dulu niat yang baik itu sudah dicatat niat yang buruk itu gak dicatat nah itu dia gue niatnya baik terus ini oke ini serius ini gosip warnanya cakep lagi ya nah gak berubah warna sekarang lu gue kan pengalaman pake pool deck yang bener-bener kayu asli aduh maintenance kita kalo maintenance coba kita harus pergi kenapa bau betul terus disemprot baunya kemana-mana debunya kemana-mana belum raya takutnya aduh kalau ini kan raya juga gak doang ini juga bukan kayu ini apa namanya semen-semen gitu deh ini conwood semen dia iya 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 oh iya iya semen itu udah gak ada maintenance-maintenance gue ini juga nih lansa kayu tetep dapet tapi bukan dari bahan kayu ini bukan kayu juga bukan ini oh ini ya ini tuh ini ya milanai conwood oh dia bikin ini juga ini juga isi-isi keren-keren oh keren deh gue udah sekarang-udah sekarang teknologinya kesana orang-orangnya kesana karena pengennya free maintenance dan iya iya malesnya ya maintenance-nya lebih capek itu sih kadang-kadang kita mikir awal doang keren kesananya gak mikir bener-bener cara ngerawatnya gimana kan kita ngalamin deh lumayan lama itu kita belajar dari situ karena itu tadi dia omplas lah dia omplas capek banget debu deh malesnya oke yuk kita lihat ke atasnya kabar-kabar di atas pule ini dia gue dapet ijo di bawah juga dapet ijo di atas oh gitu dia ya jadi ini yang gue suka karena ya itu tadi biar nyambung gitu loh biasanya kan ijo nya cuma di bawah kalau kelapa ijo nya cuma di atas nah ini kita dapet semua di atas lu terbuka enggak? enggak sekali kalau ini kerawat ini gimana? enggak kaca itu kaca dari bawah ada sliding door sirap oke ada kebetulan disitu ya ada tempat wudhu di bawah tadi di batu-batu tadi ada tempat wudhu kalau kita ada acara mereka wudhu disitu ini enggak bakal tinggi lagi? enggak udah segini karena udah batang ini cuma sampai sini oke ini kenapa sayang? pitanya aduh enggak dibuang nah ini ini function room lagi function room lagi function room lagi nah ini lihat gitu buat podcast gak? podcast bisa ini kan gue dulu yang gue syuting kemanu kan ini oh iya bener Mona Indra Cicet ini kok gak dilanjutin bro? pasti lo repotin enggak gue mau ngambil Melvin lu bayar katanya dollar iya susah gue udah ngomong Finn lu kalau bosen sama Andre ke gue gue dollar mah sekarang per jam lagi hitungannya yaudah gue gak tangan dah udah gue gak mungkin dah keren keren ini ruang sebaguna juga ya? ya ini sebaguna bisa buat kamar juga iya ini buat tidur tinggal kita ada disitu buat nyimpen kasur jadi enak langsung digelar aja disini gak ada pintu-pintu ini oh ini lemari ya? ini ke apa namanya eh bukannya ini ke cucian oh surprise lagi surprise lagi ini ke cucian oh ini tembusnya ke service area tadi ke bawah ini jemuran terus buat laundry gitu jadi tetep di atasnya gak panas ya dibikinnya iya itu yang pake apa soli tapi yang brawl jadi yang congklat jadi gak terlalu panas teriknya wah keren keren nah ini kamar anak-anak ada berapa kamar di atas sudah? ada tiga satu, dua, tiga eh yuk kita ke kamarnya Mim, Mim yuk Mim? oh gak ada memang gak ada ke Bandung oh iya sih ke Bandung lagi konser ini kamarnya yang cewek cewek anakku yang paling gede yang kedua satu, nomer satu yang kuliah oh iya iya oh dia lagi ke mana? lagi ke Bandung ada konser forest apa tuh forest yang ada? di hutan Erwin Gutawa oh di Gutawa itu nah ini kamarnya dia udah berapa? 21 21 lagi skripsi wah lagi skripsi gak kerasan Dre ntar lagi ngawinin gue tadi aduh berapa tahun lagi sih udah di Bandung juga pacar itu aduh enggak gue lupa nih iya 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 aku cekat banget umurnya sekarang anak gue 13 atau 14 13 atau 14 tapi dia ini banget ya apa? gayanya nyentrik banget ya dia agak-agak setengah-setengah tomboy juga gaya-gaya Billie Eilish iya 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 nyentrik kayak anak gue soalnya anak gue nyentrik anak gue juga gitu nyentrik dulu kecilnya tomboy sekarang makin makin perempuan tapi nyentrik nyentrik yang laki juga si siapa? Dio sama Kenzie eh Dio itu yang Godron yang Godron Kenzie Kenzie juga tuh dia mah tergila-gila sama hairstyle makanya dandanya hairstyle banget makanya ya tapi itu lalu banget ya iya dia emang ke entertain banget kalau Kenzie itu kalau si abang yang gede sport lebih ke olahraga gila olahraga tuh gym, golf, renang wow terus apalagi terakhir dia boxing buset si abang tuh bang mau jadi apa bang? mau jadi penjual DVD kayak gitu pengusaha DVD gak ngambung gak akan perlu semua itu sayang skill itu jadi kalau mau sport dia tahu paham mana film-film yang sport berantem yang mana dia tahu cocok nih buat bedi pemancing gue apa sih gue tuh sebenernya gue tuh sebenernya kalau lu dateng ke sini gue seneng gitu siapa tahu butuh pengganti di laporkan gak mau tinggal tinggal gak mau yang dia temenan emang seumuran dia mah temen emang anak muda dia gak mau temenan emang kamu udah ada ubahnya bener temen gue ya sekarang temen-temen gue anak muda aja iya kamu mah gak masuk hitungan ya tapi kan dia jiwanya muda nah ini yang paling penting gampang nah disini juga ada surprise apa lagi di surprise mulu disini ada kamar mandinya kalau lu lihat gue mau ini ada sebelah sini ada sebelah sini udah kacau ini buka kok lemari ya toilet dimana ya waduh semua nih waduh ternyata coba bener masih ada dong dia gede lagi lemarinya eh lemarinya kamar mandinya ya gitu toilet ada iya iya bener bener jadi semua itu kita ngumpetin coba 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 ini pegangannya mana urur disini ada jadi kayak lemari aja ya orang gak nyangka ke sini mana lemarinya eh mana kamar mandinya mana kamar mandinya tapi kalau ada yang ngokos gimana oh bisa bisa tinggal Indra ini kan orangnya bisnis ini banget kan iya bisnis minded bisnis minded jadi emang ada kos gampang kita cuma sediain tenda jadi kita bisa di di luar tadi di luar tadi yang view nya kolam renang sama garden iya yang tadi rumput sintetis itu bisa ditendak disitu bisa gitu aman menarik juga nih menarik bulanan bisa harian bisa bahkan sampai tahunan lu kan punya kantor itu kan co-working space masih masih apa namanya connecting tuh temen-temen yang mau nyewa-nyewa kantor ada di connecting kayak kos kosan dia kantornya di mana dra di sini deket sini di Cipete di Jalan Palem nomor 28 Cipete kalo anak butuh-butuh tempat kantor bisa nanti contact Indonesia tapi lewat saya aja nanti ada ada fee nya si itu disitu sewa studio disitu si Fanny Rose studio buat shooting podcast shooting podcast di tempat 2 udah hampir setahun dia disitu nah kamar si abang si abang kakak raka 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 wih keren lebih cowok lah kalo tadi kan lebih cewek ya keren ya birunya sama ini masuknya abu-abu kayak kamarnya Dio Dio juga warnanya gini biru abu-abu oh iya dia tuh view nya juga kesana apa namanya ke pool ke pool ada ini oh ini dia gue tanya tadi nggak di cor ya tetep dibikin cuman di apa namanya ditutup pak jadi dari bawah keliatannya kayak nggak ada genteng iya 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 benar tujuannya itu memang ini aspal genteng aspal namanya masih ada teras di depannya masih ada jadi kalo dari kamar bisa yang sebelah kamar sebelah juga gitu sama ada teras sini nyambung 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 anak-anak nah itu sekarang alhamdulillah lagi bangun yang itu yang di belakang itu rumah lo? bukan rumah sakit deket rumah deket rumah yang gue bilang alhamdulillah jadi rumah sakit nggak jauh dari kita iya 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 karena alhamdulillah dong emang paling bener cari rumah tuh yang dekat rumah sakit nah gampang waktu kita lagi bangun rumah sakit iya iya ini aluminium ya? wah ini ini juara juga nih nah ini nggak dapet lagi masuk lagi ini juara juga nih gue tau mata gue tuh nggak bisa bohong kak keren ini di luar kita nggak dengar apa-apa ini padahal berisik banget di luar itu wah ini kalau dibuka waduh disibelnya udah luar lumayan lah nah ini peredam juga ini tuh tostem namanya mereknya jepang dia perusahaan jepang ini jepang produknya jadi kalau kita bikin studio pun pakai ini bisa meredam ya? bahkan dia bisa menjamin jadi dia punya teknisinya untuk mengecek berapa disibel yang ada di dalam ruang itu yang dibutuhkan berapa itu bisa jadi dia ada macam-macam speknya kalau makin meredam juga ada 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 dia lebih ke teknologi ininya apa namanya ininya lah apa gitu loh gue nggak mau gitu di Indonesia? di Indonesia tapi dia tuh produknya Jepang jadi harus custom jadi bikinnya tuh di luar biar nggak berantakan jadi baru dikirim ke sini tuh udah bener-bener udah sesuai kalau nggak nggak bisa mau ya boleh nanti gue ini ada dua berarti ini pool deck pool deck terus yang tadi interior oh oh cat marmer si siapa namanya ngumpulin terus datanya gue begitu gue kalau isi dak rumah orang bener bener nah ini siapa tau bisa endorse kan gitu lu tanya kan lagi lu masuk mana kapan mandinya itu tanya lagi pasti mana kapan mandinya cocok nih berdua kita buka loh eh bukan bukan disini salahnya lemari yang mana yang tantarku lupa juga jangan-jangan disini kali itu dak bukan kayaknya disini bukan nah disini nah disini lah eh bagus sekarang suka lupa kayaknya ini mirroring yang sebelah ya iya iya sama yang sebelah sana iya bener-bener speknya dibikin mirroring kayak sebelah ini anak laki lah perbatannya gua bu iya keren itu contoh nih buat contoh kamar anak-anak eh sekarang ke kamar rumah yuk eh kamu ada kamarnya kasih tau mana kasih tau mana di kamar rumah let's go mana kamar rumah numah cantik dia tuh coba kita lihat mana numah kamarnya kamarnya ya ampun lucu banget aduh ini kamar numah iya keren ah itu hai cantik eh ada kakak Nala tali mau Andre apa kabar kakak sehat sok silahkan jadi kakak sama numah disini berdua iya ini tempat tidur Nala ini tempat tidur numah walaupun numah masih tidur sama kita juga sampe sekarang di atas tempat apa numah? numah? di atas tempat apa? tempat main kasian kakaknya kan udah ABG kalo mainannya bertebaran disini kasian kakaknya jadi gua bikin tempat main biar bawah ga berantakan gitu loh kakaknya memang ga mau punya kamar lagi sendiri pengen nubuin kakaknya yang satu lagi kawin jadi ganti nantinya kakaknya kamarnya masuk sana ini bisa buat numah sama Bali selama dia kita udah pindah dia tidurnya sendiri orang numah tidur sama kita oh iya masih belum mau tidur eh rumah udah di atas ah udah tuh jadi tempat kamar mainnya di atas supaya ga berantakan ini yang bikin si siapa? paci paci living semuanya rapi rapi kok oke keren banget pokoknya kalo kamarnya anak-anak mereka browsing sendiri desain apa yang mereka pengen kayak raka aku pengennya tempat tidurnya di bawah ya biar ga di bawah banget gimana akhirnya tadi tuh kayak gitu terus mima aku pengennya clean putih semua warnanya nala tadinya masih pengen pink waktu itu cuma kalo pink nextnya jadi kamar numah sama balin kan balin cowok akhirnya dibikin gimana caranya supaya netral akhirnya dibikin warnanya kayak gini gitu cuma referensinya dari mereka semua sih iya ini sebetulnya warnanya netral sih ini iya 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 tadinya mau pink aduh akhirnya dirubah mau ngona last minute tuh om andre boleh tidur sini gak? nginep sini boleh aku tidur di sini aja di atas sini boleh ya yaudah besok om Andrey bawa koper deh iya boleh ya boleh ya yang penting rumahnya om Andrey buat kita iya beneran tuker kita ya om andrey eh, tapi kamar mandinya mana? mana ya kamar mandinya? ya gua lupa naruhnya dimana ya? oh di situ oh di situ Ako, untuk rumah kasih tau kalau ngomong terbingung di mana, kemarin mandinya. Keren, keren. Begitu. Begitulah, Andri. Wah, jadi inspirasi kita semua nih ya. Iya, begitulah, Andri. Buat yang nonton, mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh ya, kalau mau bikin rumah bisa melihat nanti di Taulani TV. Emang di Taulani TV tuh begitu. Oh gitu ya, banyak inspirasi ya. Selain buat yang nonton, buat gue juga gitu. Jadi kalau mau bikin sesuatu, gue tinggal searching aja di konten-konten gue, mana nih. Gue usah cari duitnya dong ya, lo mau renovasiin dulu gitu. Iya, memang gitu. Renovasi jual. Yang lima hektare itu udah jadi rencana. Tapi kan belum dibeli. Nah, tapi rencana. Nanti rencana aja. Tapi Alhamdulillah, yang maunya Alhamdulillah banget. Rumah sakit lagi dibangun di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenernya banget gue. Aduh, halu. Ya udah. Kalau gitu, kita udah muter-muter di rumahnya Om Indra dan Tante Mona. Terima kasih udah diterima. Terima kasih juga. Sukses dan sehat terus semuanya. Thank you. Cantik juga kamu ya. Sama-sama. Nanti kita muter-muter lagi ke tempatnya. Rencana, saya abis ini mau sidak pece lele di depan. Boleh, boleh. Itu kalau di salah satu aplikasi, itu bintang 5. Nah. Eh, ini buat aku nih. Buat Om Andre. Thank you. Enggak, bukan. Hahaha. Hahaha.